musik 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 siap? pantap luar biasa hoi 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 ketemu lagi di ombak om diki is back di episode ke 7 episode ke 7 episode ke 7 ini penting banget ya untuk temen swasti yang mau ngebeli ikan gapi ini pembahasan kita ini itu penting banget dari yang kemarin itu episode ke 5 dan ke 6 itu penting banget kalau 5 ke 6 itu kita ngeliat sebelum memberikan gapi itu bias itu mesti melihat aspek dari seller nya nah kalau yang episode sekarang ini menarik banget ya kalau 5 ke 6 itu aspek dari seller kalau yang sekarang nih episode ke 6 ini kita akan bahas tentang aspek dari seller nya juga aspek dari sisi dari buyer saya juga agar kemudian yang kemarin om diki sempat sampaikan di episode sebelumnya bilang bahwa jangan sampai kita ngebeli ikan gapi itu udah sampai rumah kita belum siap-siap nih nah apa yang om mesti disiapin nah kita akan bahas di episode yang sekarang episode 7 ini om back om diki is back bareng om diki tentunya dan sekali lagi bahwa temen swasti di belakang ini terima kasih untuk temen swasti yang udah berpartisipasi dan ini juga ada beberapa unit bisnis dari swastifalm juga sih kalau yang episode ke berapa ya episode ke 5 ya ada beberapa temen swasti yang udah berpartisipasi di om back ini dan kalau temen swasti mau berpartisipasi ya umum gue silahkan aja silahkan DM ke swastif swastif.channel di instagram di DM aja tuh nanti akan dibantu sama anda oke baik om diki yuk let's go ini menarik banget episode sekarang ini tentang kalau kemarin tuh 5-6 aspeknya itu aspek dari seller nya kita mesti ngeliat aspek seller cuma sekarang itu selain aspek seller kita juga mesti ngeliat aspek dari buyer saya juga gitu nah pertanyaan gue adalah penting gak sih kalau kita sebelum membeli ikan gapi itu kita mesti tahu seller dengan tipikal ekosistem yang sama dengan ekosistem ruang kita ya itu sih bisa kalau iya penting-penting karena apa ya kalau kita kan harus menyesuaikan dengan yang si apa si seller ya nggak mungkin dong kalau memang tempat kita seperti itu kita harus merobak segala macam ya kita yang kita omong ini ya yang standar-standar aja lah jadi ya kalau ya mesti kita samain ekosistemnya misalkan gitu ya kalau ekosistem memang kadang-kadang itu ikan itu kan udah kebiasaan misalnya sudah kebiasaan di outdoor terus pindah di indoor memang kalau kita tidak bisa cara mengadaptasikannya ya memang banyak bermasalah makanya kita sebagai buyer memang ya lebih baik memang harus tahu juga memang ekosistemnya si sellernya itu dari apa seperti apa jadi kita bisa misalnya menyesuaikan ya menyesuaikan dengan yang ada di tempat kita hmm karena setiap orang itu cara breeding pasti beda ya misalkan ada tuh berapa seller yang yang gue ngeliatnya itu itu steril banget gitu tempat itu tempat itu steril banget kan tempat itu bersih banget tiba-tiba di rumah kita itu kotor gitu kotor gitu apakah itu akan ada akibat sama ikan karena gak semua orang punya punya keluhan waktu yang serupa gitu makanya yang penting itu adaptasinya kalau dia gagal adaptasi ya pasti stress mati oke jadi yang paling penting itu gimana cara kita mengadaptasikan ikan yang baru kita beli itu dengan kondisi tempat kita nah kembali ke pertanyaannya adaptasi gimana tonton aja di video SwaxTV yang di awal itu om dikit aja tentang 10 tips gitu ya untuk mengadaptasikan ikan yang baru itu paling penting paling penting karena apa kalau gak bisa adaptasi pasti kan stress kalau stress itu udah seperti orang stress banyak pikir gampang sakit misalkan itu yang jadi masalah itu itu 2 minggu nah itu pasti stress loh dikit sakit dikit sakit gitu itu stress kali gue ya paling oke semua kan semua berasal dari pikiran oke ini kita ngomong ikan gabi loh bukan ngomongin gue oke jadi adaptasi gitu walaupun memang idealnya kita nyamain ekosistemnya tapi kalau itu tidak bisa kita lakukan yang terpenting ada proses adaptasinya adaptasi di awal ketika ikan itu datang agar mereka gak stress gitu iya sebagai contoh saya kalau dapat apa misal dapat ikan dari luar misal dari mas danang mas tereng pingin apa gitu ya misal dia beli gitu kasih ke aku kalau aku tak pernah pun gimana caranya supaya adaptasi di tempat saya supaya ikan bisa adaptasi jadi saya gak perlu tanya dia cara breedingnya bagaimana saya gak pernah tanya karena sebagai breeders kita harusnya udah tahu oh ikan harusnya datang itu harus diapakan iya terus misal kita juga harus memperhatikan ini tanda-tanda ikannya kenapa diem aja wah ini pasti stress harus digimanakan itu kita sebagai breeders harus tahu hmm jadi kalau menurut aku masalah ekosistem yang awalnya dari seller kayak apa kalau saya tidak peduli yang penting ikan datang kita lihat gimana reaksi ikan itu dia bisa adaptasi apa enggak kalau dia istilah lincah dikasih makan lahap itu berarti gak ada masalah tapi kalau ikannya udah diem wah ini pasti stress nah kalau udah stress kita harus ambil langkah-langkah supaya gimana caranya ikan bisa survive gitu aja nah berarti itu proses ya kalau bisa disamain ya kalau itu sangat sulit sekali sangat sulit sekali ini kan banyak juga penonton dari Swasti V ini kan levelnya itu gak dilu gitu om ya iya memang karena yang harus mereka lakukan adalah proses adaptasinya iya karena memang apa tiap breeder kan cara bringnya beda-beda dan situasi lingkungan farmnya kan beda-beda ya kita pakai cara-cara standar aja kalau dengan cara standar itu harusnya sih kalau memang memang kalau udah apa isinya memang udah gak ketolong ya mau apa boleh buat tapi kalau biasanya sih kalau dengan cara standar kita penanganan awal gitu sih biasanya sih tetap survive sih harusnya ya iya harusnya bisa survive ya survive karena gap itu sebenarnya toleransi untuk segala macamnya sih termasuk bagus sih oke oke termasuk oke gitu untuk toleransi iya yang penting ada diversa adaptasi di awalnya ya yang penting itu aja seperti halnya gini awal-awal musim hujan ikan harus adaptasi kalau pertama pasti banyak yang mati karena dia gagal adaptasi kan sering jadi pertanyaan waduh musim hujan ikan banyak yang mati kan iya tapi nanti kalau sudah padahal gak pindah tempat betul iya nantinya kalau udah berlangsung sebulan dua bulan musim hujan lewat udah ikan tetap yang survive tetap survive ya karena dia bisa adaptasi tapi yang gak bisa adaptasi dengan perubahan suhu iya banyak kan mati seperti itu oooh oke sama sebenarnya sama aja sih nah kita akan bahas itu di lain waktu lah ya iya untuk itu tapi memang oke jadi itu juga gue catatan dari temen suasti ya temen suasti sekali lagi aku ulangin lagi bahwa proses adaptasi itu sangat penting sekarang ketika membeli ikan GAPI seadanya pun secara ekosistem gak sama bisa aja kok disiasatin dengan iya mentreatment proses adaptasi yang benar iya nah sekali lagi dia tuh gimana proses adaptasi secaranya tonton aja video softifarm yang paling awal gitu udah berapa tahun yang lalu itu lama banget pokoknya 5 tahun 6 tahun yang lalu itu om Diki masih muda aja gitu aja oke cari ya cari video cari video kalau misalkan temen suasti yang yang nonton video ini sampai dengan detik ini cari video om Diki masih muda ya hahaha tapi rambutnya udah ada belum masih hitam itu ya oh iya video om Diki masih hitam hahaha karena udah putih semua ya nah itu dia tuh ada disitu 10 tips kalau nggak salah tuh tentang gimana proses adaptasi ikan GAPI ketika mau ketika kita sampai rumah kita itu hal yang sering dilupakan oleh si si bayar kadang-kadang belikan udah beli terus langsung aja dimasukin ke itu eh kalau ikan iya kalau bisa adaptasi kalau dia gagal adaptasi ya udah oh menarik nih menarik nih proses adaptasi itu apakah hanya sekedar eh apa si 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 plastik itu masukin di akuarium yang bakal kita masukin disitu apakah ada aspek lain nggak sih kalau secara proses standarnya memang seperti itu tapi yang harus yang paling penting harus diperhatikan tuh kita harus memperhatikan gerak gerik ikan itu yang sering dilupakan oke jadi kalau masalah adaptasi yang udah sering banyak ee cara-cara tuh udah banyak breder lah kalau cara adaptasi itu yang sering dilupakan tuh cara gimana kita memperhatikan gerak gerik ikan hmm itu yang sering dilupakan apakah ikannya apa bisa lincah atau diem aja itu loh yang paling penting kan disitu oke kalau misal dia stress diem aja itu yang paling fatal itu lah kita kalau salah penanganan ya udah pasti lewat oh oke apalagi pas datang udah diem aja gitu ya iya nah kalau bagusnya sih memang kalau di swastikan itu pasti kalau ikan datang dan diem pasti kita akan rekomendasiin oke kasih kabar terus ya kak ikannya kayak gimana iya perkembangannya seperti apa agar kita bisa bantu terus gitu nah kalau bisa ya teman swasti yang belikan di api keadaannya seperti itu ya kasih tau ke seller nih ikannya begini begini gitu yang jadi sering fatal lagi itu ikan udah cuma diem aja dikasih makan terus oh mungkin lapar lagi gitu ya iya ikan mikirnya aduh ini barusan dikirim dia udah puasa harus dikasih makan kasihan itu fatal itu oh gitu mempercepat kematian itu oh itu kematian? mempercepat kematian itu oke udah lagi makannya pake pellet lagi aduh iya namanya ikan baru datang adaptasi awal iya lebih baik jangan pake pellet pake lah yang hidup yang paling gampang pake artemia itu paling gampang oh ngerti aja om dikini ngerti banget karena episode ya berikutnya kita akan bahas tentang pakan iya ngerti banget gue oke jadi sebelum dibahas panjang lebar tentang pakan bagaimana menyesuaikan atau pakannya ada di seller pakannya ada di rumah di buyer nya ada tips-tipsnya gak sih ada gak sih yang pengalaman sama ini yang sangat berimpak kepada ikan gapi itu sendiri kita akan bahas di episode selanjutnya di ombak gitu ya nah itu dia tentang di episode yang ini gitu ya tentang gimana ekosistem kemudian ekosistem di seller ekosistem di buyer kemudian bagaimana kita caranya untuk mengadaptasikan ikan gapi yang baru datang nah kita udah bahas di ombak nah itu temen-temen yang masih bingung-bingung gitu caranya gimana tulis aja komen di kolom komentar nanti menudah nanti kita akan jawab di episode berikutnya gitu ya itu aja ribet banget gue ngomong nah itu aja the ombak episode kali ini aku Dodi Sofi Adi Diki Chandra om Diki di ombak episode ketujuh sampai ketemu di episode berikutnya eh lupa audio file nya tetap temen solasi bisa dengar di seru channel podcast sampai jumpa uuuu 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 Terima kasih.